hai oke ini sayanya gue bertindak mau gimana pun lo nyoba mukul gue enggak bakal pernah bisa Cuy lu enggak sadar apa kalau jubur semua Hai tuh awas tuh di belakang lu awas oh oh Ah iya serangannya dari belakang kurang katanya lo mau bales dendam udah gua bantu tuh sekarang sekarang tinggal lu ajar aja Duda kekeke gue emang teman terbaik gua bor Oke ini saatnya buat bikin lu enggak bisa Upah pasoh-pasoh-pasoh gua kasih kesempatan duire pulang gua Irwin harusnya dari awal gua ceritakan lu nggak tahu harus bilang apa kalau tiba-tiba lu ngelihat kondisi gue kayak gini ah바jo bisa nggak sih ga usah ngikutin gua assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai media lovers ku Welcome back to youtube channel Kembali lagi sama aku Melayu Nadia Gimana kabarnya kalian semua Semoga kalian selesai ya Amin Oke guys Di video kali ini aku bakalan reaksen video dari calonnya Bang Vin lagi Nah aku bakalan reaksenin Bang Vin yang kemarin Belum aku terusin Yang si Joler tuh Dijebak sama Waris dan kawan-kawannya Biar dibobak pelurin Terus datang si Arto Nah sampai situ aja aku pun nontonnya Jadi sekarang mau Nerusin kelanjutannya seperti apa Apakah mereka berdua Bobak pelur Apa gimana, apa menang, apa gimana Jadi mari kita reaksen luar-luar Tapi sebelum itu Nyal lupa buat subscribe Nyal lupa buat subscribe Nyal lupa terus Bang Vin yang mau subscribe Dan jangan lupa juga buat subscribe aku Dan follow instagram aku Dan jangan lupa buat like video ini Jadi langsung aja Tanpa masih besar lagi Kita ke videonya Let's go Oke ini jitonya Evin datang Semua tertiam Oke ini si Arto Datang Si Joler apa udah Goler-goler guys Lu gak bakal bisa ngalahin dia Makanya gue dateng kesini Buat bantuin lu ngehajar dia bareng-bareng Gimana ini Aduh dua lawan satu lagi Lu pikir dengan lu berdua Gue bakal kalah Iya kali Gue liat liat makin sombong Sepede itu lu bisa menang lawan kita Oke Kemarin lu bisa ngalahin si tolol ini Karena dia emang tolol Tapi gue gak segampang itu buat di kalahin Emang iya Perasaan lu berdua sama aja Sama-sama cupu Bro, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Oh, hati-hati gel. Eh, doleh lagi. Arto. Wih, keren sih Arto. Mampus lu. Untung aja ada Arto. Kalau enggak udah bengek gue anjir kena bantai-bantai mereka. Gue yakin banget. Lu berdua habis kena hajar Arto. Yoi, Arto nih bos, senggol dong. Senggol dong. Tapi kamu, malok belua. Ini temen-temen gue pada kemana deh. Sepi banget anjir. Tapi kenapa perasaan gue dari tadi makin gak enak ya? Gue enggak tahu sih ini artinya apa. Tapi dari kemarin bener-bener kayak nganggil gitu. Semoga aja cuma perasaan gue doang. Pepin. Oh, i-iya. Lu masih ingin gak sama gue. Bentar. Dari suaranya gue kayak kenal. Gak asing. Hah? Bu-bu-bu Fanny? Kok bu Fanny ada di sini? Bukan deh. Pepin. Ini putri ya? Eh? Iya sih. Ini bu Fanny. Tapi lagi gak ayo kali. Bu Fanny? Eh, Tim. Eh, Tim. Ini putri, Tim. Eh. Sori, sorry. Sori, put. Kenal, put. Anjir. Gue sampe gak sadar kalo ini putri. Suara sama mukanya mirip banget. Gak, gak, gak. Gue gak boleh mikirin bu Fanny terus. Yaudah, singet aja. Lu masih inget sama gue, kan? Iya, inget lah. Lu kan sekolah di sini. Iya juga ya. Syukurlah kalo lu masih inget sama gue, Pin. Tandinya gue minta dikenalin sama Jolet ke lu. Takutnya lu gak inget lagi sama gue. Kenapa? Ada yang mau gue ceritain, Pin. Dan ini ada hubungannya sama kejadian dua bulan lalu. Apa? Kenapa sih kita ada dua bulan yang lalu, guys? Sekarang gue ngerti. Kenapa Boris ngasih perhatian lebih ke orang ini? Dari tadi pukulan gue gak bisa ngenain dia. Ini bahaya buat gue sama Bokir. Apalagi kemarin Bokir sempet kalah lawan dia. Uh, males banget gue lawan orang ini. Dari kemarin gue gak bisa mukul dia sama sekali. Lihat aja lu. Kalo gue punya kesempatan mukul, lu bener-bener gue habisin. Udah gue bilang, lu gak bakal bisa lawan gue. Eh, lu kira kita juga bakal kalah gitu aja lawan lu. Jangan ngimpi lah. Gak ada yang ngimpi, Nyet. Kenyataan emang gitu. Lu masih belum kapok. Coba aja lagi. denger ya lu lawan gua aja nggak bisa gimana caranya lu berpikir buat ngalahin Epin lucu banget sih lu Epin emangnya sehebat apa dia gue juga bingung sama Boris kenapa dia harus bikin rencana kayak gini cuma buat mancing siapin kalau gua jadi dia udah gua sikat dari awal ya emang bener sih kata orang kebanyakan orang yang lemah selalu merasa paling kuat sama kayak orang bodoh dia nggak seder dirinya bodoh tapi berlagak paling pintar nah itu sama kayak lu hmm bener juga ya selama ini gua belum pernah lihat Epin berantem ya ya dan setiap kali ada masalah Arto minta gua buat nggak ngasih tau Epin gua jadi penasaran kira-kira Epin bisa berantem kayak Arto enggak ya karena ya dia kan orangnya pendiem kaku juga terus enggak banyak tingkah tapi sejauh ini Arto emang paling jago sih diantara kita makin lama gua lihat makin seenaknya aja ini orang kalau gua biarin aja bisa-bisa temen gua kalah semua Oke ini sayangnya gua bertindak mau gimana pun lo nyoba kalau lu mukul gue nggak bakal pernah bisa cuy lu gak sadar apa kalau jujur semua Hai duh awas toh di belakang lu awas Oh Hehehe serangannya dari orang kayak gini doang susah banget katanya lu mau bales dendam udah gua bantu tuh sekarang tinggal lu aja rajuh bro Kekek Kakak lu emang teman terbaik gua bor Oke ini saatnya buat bikin lo nggak bisa apa-apa ah ah mah ampuh ini bukasih kesempatan bakul dari pukulan gue harusnya dari awal gua cerita kelulus gue nggak tahu harus bilang apa kalau tiba-tiba lu ngeliat kondisi gua kayak gini baju lu bisa enggak sih gak usah ngikutin gua ini beda kocak Lu ke meja gue kaos Warnanya nyet Ya apa salahnya sih Ya salah dong Lu mau dikira gay sama orang-orang Peduli amat nyet Orang lain mah gak ngasih gue makan Ngapain gue pikirin omongannya Ya maksud gue Kalo baju kita sama Iya gak apa-apa sih Masalahnya celana lu juga sama Kocak Ntar dikira orang kita lagi coplek 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 Kapel bodoh Tapi ini bagus nyet Kita keliatan kompak Kompak pala lu Eh pin Suatu hari nanti lu tuh pasti kangen Punya temen dongok kayak gue Apalagi kalo kita udah tamat sekolah Beuh kangen banget lu sama gue pasti Mau ketemu Cuma gue sibuk jadi bos Anjay Bodoh amat Dih gak asik banget Lu mah gak ada peduli-pedulinya sama temen Ngapain juga gue peduli sama lu Wah parah Gimana kalo suatu hari nanti Gue dipukulin orang rame-rame Masa lu diem-diem baik Bodoh amat sih gue Lagian buat apa gue mikirin lu Sebagai seorang temen yang udah deket dari dulu Gue gak mau ngeremin temen gue sendiri Maksud lu Gue percaya sama lu nyet Lu gak selemah itu kali Siapa orang yang bisa mukulin lu Yang ada dia kena pukulin oleh lu Tapi kalo sampe ada orang yang berani gangguin orang-orang terdekat gue Gue gak mungkin diem aja kan Ini yang gue suka dari lu Woy joler Liat temen lu Udah gak berdaya juga Semuanya gara-gara siapa Iya Gara-gara lu Coba aja kalo lu gak sosokan mau jadi pahlawan buat putri Mungkin semua ini gak bakal terjadi Aduh kasian banget kalau kayak gini kesian gue sama Artu tapi gue juga gak bisa apa-apa udah gue bilang dari awal kalau gue mau waktu di kantin lu semua udah gue hajar tapi itu bukan tujuan gue karena tujuan gue adalah buat mancing epin kesini oke kemarin lu boleh mukul gue sekeras-kerasnya sekarang gantian boy ini saatnya perukulan terakhir gue lu rasain nih ya bro kakak kakak ada epin tadi putri yang ngasih tau ya syambyum oke guys jadi segitu aja video yang sudah aku kali ini semoga kalian suka sama videonya jangan lupa buat subscribe dan support terus Bang Vinnya biar makin semakin videonya jangan lupa juga buat subscribe aku dan follow subscribe aku dan jangan lupa juga buat like video ini dulu dan terima kasih sampai habis bye bye guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe cho kênh aku Terima kasih telah menonton!